Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Aldino Kamarudin Santoso Di Youtube channel Aldino Kamarudin Santoso Pada program kali ini Saya melaunching Perisik, yaitu Berbagi informasi Seputar sains asik Pada program ini saya akan Menyajikan beberapa info Mengenai peristiwa Atau fenomena sains, baik itu Dari biologi, fisika, kimia Maupun matematika mungkin Yang akan saya bahas, saya kupas Berdasarkan Pemikiran-pemikiran saya pula Dari belajar dan sebagainya Dan akan saya kemas Supaya menarik Dan mungkin meninggalkan pertanyaan-pertanyaan Yang kemungkinan membekas Ketika menonton, kemungkinan berkenan Dan dapat menambah wawasan Serta memacu Teman-teman untuk lebih giat Memahami fenomena sains Di sekitar kita, sehingga dapat memetik hikmah Dan membuat Ya paling enggak Supaya hidup kita lebih baik Terima kasih bagi yang sudah menonton Kita saksikan video penjelasan berikut Pada kali ini saya akan menyampaikan episode pertama Mungkin ya ini adalah salah satu pemikiran saya Yaitu adalah asal-muasal minyak bumi Baik Ini sangat mengganggu pemikiran saya Akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini Setelah waktu SD dulu Waktu saya sekolah dasar Itu minyak bumi termasuk sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Kita bisa lihat disini Google saja ya Karena semua informasi sudah dapat Diakses lewat Google Sehingga lebih mudah, lebih cepat Walaupun kita tidak bisa meninggalkan buku Sebagai sumber ilmu yang relevan Jurnal dan sebagainya Kita sekarang cari info yang lebih simple Lebih cepat Kita lihat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Contohnya adalah Mineral dan logam Emas, besi, aluminium, intan Lalu ada bahan bakar fosil Minyak bumi, gas alam, batu bara Ada material radioaktif Dan sebagainya gitu kan Oke Berarti kita fokuskan di minyak bumi gitu kan Dan batu bara Oke Sekarang saya cek pengertian minyak bumi Dan asal-muasanya di mana gitu kan Kita cek di Google berikut Minyak bumi berasal dari jasad renik Tumbuhan dan hewan yang mati Kita bisa lihat mungkin yang gak kelihatan Nah Minyak bumi berasal dari jasad renik Tumbuhan dan hewan yang mati Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar bumi Oke Ini dari artikel sinergi solusi Kita geser lagi ke artikel yang lain Ini ada artikel dari blog ruang guru Biasanya diisi oleh guru-guru gitu kan Kita cek pengertian minyak bumi atau asal-muasalnya dari guru-guru gitu kan Kita cek ke bawah Oke Menurut teori Minyak bumi terbentuk dari jasad renik Yang berasal dari hewan atau tumbuhan Yang sudah mati Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut Oke ya Oke berarti berasal dari makhluk hidup pula gitu kan Wikipedia sekarang Encyklopedia kita yang dapat diakses oleh jutaan manusia gitu kan Oke Asal mulai dari mana Oke minyak bumi adalah hasil dari Perurean, dekomposisif, materi tumbuhan dan hewan Di suatu daerah yang subsidence turun secara perlahan Oke Berarti Pengertian minyak bumi disini Dan asal-muasalnya Tidak ada yang bermasalah ya Maksudnya tidak ada yang bertentangan ya Dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu gitu kan Hewan, tumbuhan Jasad-jasad renik Oke Lalu kita lihat batu bara gitu kan Batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan Yang bukan di tempat dimana batu bara tersebut terbentuk Oke Batu bara dari tumbuhan oke Oke kita hampir mirip ya Berarti tumbuhan itu bisa jadi minyak bumi Atau bisa jadi batu bara gitu kan Sekarang misalkan pohon mangga kalian di rumah Ada pohon, ada pohon cabai Tunggu aja kalau sudah mati Jutaan tahun mendatang dia jadi batu bara atau minyak bumi gitu kan Kalau kita dikasih umur panjang ya Kita bisa tahu atau kalian tanya anak cucu kalian gitu kan Oke sekarang kita cek minyak bumi Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Karena ya berasal dari Ya mungkin maksudnya apa gitu kan Berarti yang tidak dapat diperbarui bisa habis Bener gak Nah secara teori bisa habis minyak bumi ini Tetapi setelah saya berpikir-pikir lagi Dan saat ini berada menyampaikan materi ini ke pemirsa sekalian itu kan Saya berpikir ulang lagi Harusnya minyak bumi ini gak bisa habis Dengan syarat Tetap ada manusia, hewan maupun tumbuhan Di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu Misalkan sekarang kita hidup di tahun 2021 Kita ini adalah calon-calon minyak bumi Jutaan tahun mendatang Kita nanti mengisi bahan bakarnya Kendaraan bermotor Di ribuan atau jutaan tahun mendatang gitu kan Dan sekarang ini yang kita pakai di kendaraan kita Adalah nenek moyang kita yang sudah meninggal Dan hewan-hewan yang dinosaurus atau hewan-hewan lampau Tumbuhan lampau yang sekarang jadi minyak bumi Dan mengisi motor, mobil kita Selama dalam suatu waktu itu gak ada yang punah Gak ada kepunahan masal Tetap ada kok minyak bumi Kan asal-muasalnya dari makhluk hidup pula gitu kan Bener gak? Kecuali misalkan di suatu daerah itu ada kepunahan masal Sehingga minyak bumi di daerah tersebut Terbatas hanya pada generasi tertentu gitu kan Lalu orang-orang tersebut mungkin zaman dulu kan nomaden Pindah-pindah Sehingga mereka berpindah Ya udah habis gitu kan Tapi selama kita masih ada makhluk hidup Dan kebutuhan dan kebetulan ya Kita kan tetap hidup Di saat ini kan malah tambah banyak toh Kita ini kan makhluk hidup manusia kan jumlahnya tambah banyak Tumbuhan hewan gak ada yang punah Kecuali mungkin pada masa lampau Sempat ada teori yang dinosaurus punah gitu kan Tapi hewan-hewan tetap beranak pinah Tumbuhan tetap dikembang biakan Berarti sebenarnya Tetap ada terus minyak bumi ini Selama ada makhluk hidup gitu kan Berarti yang bener yang mana ini? Oke semakin bingung Terserah kalian untuk memahami konsep minyak bumi Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Menurut materi yang saya sampaikan kali ini Karena bisa jadi antar ilmuwan pun bisa berseberangan Dan itu tidak masalah Selama itu adalah bertujuan untuk mencari kebenaran Dalam lingkup sains ya Dalam lingkup ilmu alam ya Semua mencari Bahkan dalam ilmu sains pun Teori bisa dipatahkan ketika teori baru ini lebih masuk akal gitu kan Misalkan dalam simpelnya dalam biologi Zaman dulu orang percaya bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tidak hidup gitu kan Zaman sekarang diketawain gitu kan Tapi zaman dulu ada yang percaya Dan itu tidak masalah ya Saat ini kita bisa belajar dari hal tersebut gitu kan Oke kembali ke minyak bumi Dan bagaimana ini? Kalian pahami gitu kan Berarti sebenarnya kita tidak usah khawatir kehabisan bahan bakar Karena kita adalah calon-calon bahan bakar pula Dan kita memanfaatkan nenek moyang kita sebagai bahan bakar saat ini gitu kan Secara pemikiran saya Saya tidak akan memaksa kalian memahami dan sepaham dengan pemikiran saya Dan kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar maupun di sosial media saya Saya terbuka untuk diskusi masalah sains Masalah bidang-bidang lain pun saya akan terima Oke Terima kasih atas perhatiannya Semoga tetap sehat dimanapun kalian berada Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Dan Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh